Halo, anarkis disini, anarkis orang sama Cina. Kejadian bentrok antar buruh terjadi di PT Gunduster Nickel Industri di Provinsi Sulawesi Tengah Kabupaten Morowali Utara. Kejadian bentrokan tersebut menewaskan tiga orang buruh. Sampai saat ini identitas ketiga korban belum diketahui, namun di antara ketiga korban yang tewas ada tenaga kerja asing. Kabupaten Humas Polda Sulteng, Kombes Pol Didik Supranerto menyampaikan bahwa kepolisian sudah menangkap 69 orang terduga provokator dalam peristiwa di kawasan PT GNI. Sebelum terjadinya kerusuhan antar buruh, terlebih dahulu dilakukan pertemuan. Antara karyawan yang tergabung dalam Serikat Pekerja Nasional dengan pihak perusahaan pada Jumat tanggal 13 Januari tahun 2023, karyawan yang tergabung di Serikat Pekerja Nasional menyampaikan delapan puntutan pada pihak perusahaan. Namun pada waktu itu belum ada kesepakatan. Karyawan yang tergabung dalam Serikat Pekerja Nasional akhirnya memberikan surat pemberitahuan melakukan aksi moga pekerja. Menanggapi surat tersebut, pihak perusahaan mengeluarkan surat jawaban dari delapan tuntutan karyawan. Dari beberapa tuntutan itu, PT GNI tidak menerima seluruh tuntutan karyawan. Hal itu langsung membuat karyawan yang tergabung dalam Serikat Buruh melakukan aksi di lokasi perusahaan. Puluhan karyawan memaksa masuk ke lokasi PT GNI untuk melakukan aksi moga pekerja. Namun bentrokan tak terhindarkan setelah sejumlah karyawan dihadang karyawan lainnya di dalam areal termasuk karyawan asing. Akibatnya sejumlah kendaraan dibakar masa serta beberapa karyawan sampai terluka. terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!